hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke teman-teman nih ya ini saya kali ini mau restorasi Honda CS1 ya temen-temen ya kayak ini saya dapat dari ya petani ya jadi ngangkrak dan sebelumnya tuh enggak ada pelak sama banyak jadi enggak ada semua saya pasang dulu ya saya balik pulang jadi butuhnya kayak gini nah ini dengan keras bertahunnya lah ya nggak sesuanya saya beli ya ini kenapa saya beli karena semuanya masih ori semua ya Oke ini honda CS1 tahun 2008 temen-temen ya itu CC nya 125cc Oke itu bagian kepalanya masih ada ya handbag enak pakbor tapi tapi masih komplit temen-temen ya jadi masih ori semua Oke saya mau review dulu ya saya waktu ini nanti saya selesai sampai finishing jadi saya original kan ya jadi pokoknya jangan skip ya videonya sampai selesai Oke saya ke ini dulu ya ke bagian belakang ya ini lampunya masih ori semua oke dari apa di bawah tanduknya masih ori semua udah kayak gini ya sebetulnya nanti saya cat ulang mungkin ya oke baliknya masih ori Oke masih bawahnya ya tapi ini memang ini warnanya eh apa tapi ngatu warna merah nah ini aslinya warna hitam ya udah di set ulang udah di ini ya set warna merah dan sebetulnya kayak gini jadi banyak dombo-dombol nanti saya ah saya tulang Oke bagian kiri masih bagus ya temen-temen ya Oke ini saya dapat masih oke ya Jadi mungkin ini enggak saya ganti enggak terlalu banyak yang saya saya ganti ya mungkin dimanjat sama mungkin service bongkar mesin aja ya Oke saya mau lihat dulu saya latihan teman-teman semua ya ke oriannya ya Oke step masih ori masih ada Oke semuanya masih ada ini bagian untuk ini kan ada tabenya ya enggak dibuat kayak gini untuk buka jok ya kayak gini ya oke atas dulu kejok joknya ini udah dibikin apa Paris ya jadi potong busanya nasi akan kandang apa tebel ya hasil harusnya Oke kita buka pencok oke kayak gini ya masih ori semua tentunya tuh dan saya kemarin copot ya saya ada di bagian akhirnya nekatannya yang punya kalau pasang aki dia hidup normal start hidup ya hidup jenang-jenang muset itu enggak masalah katanya ya oke masih kayak gini ya nih ya sampai ada rumah nih ya dibikin rumah ini ya kumbang kumbang tawon tutup kita lanjut ya oke harus kesini bagian setiap gigi masih ori semua ngain masih ada nih ya tempat keluar beban bakarnya oke masih normal karbu kita lihat ya oke karbunya tuh masih original temen-temen ya ini Oke kabar-kabarnya masih komplit semua ya masih oke nah ini keadaan kayak gini tontonnya enggak pamak ya tuh sampai kayak gini ini belum pernah eh kemungkinan udah pernah bongkar temen-temen ya ini enggak rembes sama sekali ya Nah tapi ini kemarin saya coba tes waktu sebab pulang ya itu ngebul dan suara kasar ya temen-temen ya oke dan enggak ada yang rembes tapi kemarin saya lihat olinya tuh habis kering ya kemudian karang asap itu ya jadi dia kering aku mungkin nanti service bagian mesinnya ini kalau service ini itu wajib karena nih suaranya kasar dan ngebul ya tapi saya yang suka ya karena dia masih ori semua dan belum rembes sama sekali jadi enggak terlalu banyak kemungkinan yang nanti ya terlalu banyak kita restorasinya servisnya nanti bagian mesinnya kita perbaikinnya enggak terlalu banyak biaya ya temen-temen Oke radeater masih oke nah nih udah sambungan kayak gini mungkin nanti saya perbaiki dudukan yang pasnya ya kayak nyantongnya ke atau bagian struktur ya bagian tepeng Oke nih masih ada masih fungsi lah temen-temennya semen goyang aja jadi bikin kayak gini Oh ini patah temen-temen ya ini harusnya ada jantolannya ya ada pengaitnya nih patah makanya bikin kayak gini Oke lanjut ke kabel-kabel ini semerawut ya dengan saya rapiin terus saya mau ya pokoknya lampunya ada ya tapi pecah kacangnya nanti saya beliin ya benar restorasinya tuh standar dan enggak terlalu banyak makan biaya ya ini kalau temen-temen rekomendasi restorasi apa perbaikan motor yang motor nggak layak jadi mungkin kita standarinya nanti saya hitung ya semua budgetnya habis berapa ini saya tampilin ya Insyaallah oke temen-temen nanti bagian spaktur depan itu pecah ya kata orang punya cuman tepeng-teping aja nanti dan saya beliin ya itu sama dengan Satri Epi ya sama Oke kita lihat ada yang miring apa enggak ya kayaknya bagian ban sama kepala tuh itu enggak ada yang bengkang atas liring ya masih oke ya apel buduh juga masih lengkap ini selangnya masih ada ya masih ori dan ini masih ori semua oke masih ori ini ori selangnya masih ada dan original semua ya itu kalian belakang itu pakaian disin ya sama yang yang depan juga ini dibawain juga saya kemarin bawa ya jadi saya lepas ya jadi bawainya nggak ada rem test yang tinggi hidup jalan pelan-pelan ya saya bak pulang oke lanjut kita lihat atas dulu ya dan kepala ini masih bagus temen ya jadi ada ya yang bagian dalam ini kan udah LED ya ini masih hidup temen ya ini karena kacangnya aja yang burung atau jelek saya mungkin beliin kacangnya aja ya kepalanya ini udah ada retak-retak saya nanti beliin aja ya oke lanjut kita kesini ya kuil-kuil ya masih ada kacangnya ini pintunya masih hidup ya temen-temen ya oke ini datang tadi ya karena masih normal nggak ada yang berubah-ubahan ya nggak ada yang berubah-ubahan ini filter udaranya ya sini ada salingannya dalamnya ya ini masih ori ya masih bawahnya kayak gini ya ya step yang kekak kiri ya tadi saya udah jadi saya udah ini ya pesan aja masih ori semua nah ini kenal potnya ini aslinya ori ya Hai ini saya beli yang punya itu kemungkinan ya saya nggak tanya ya sini kemungkinan keropos terus dipotong atau gimana enggak tahu toko panjangan atau yang punya tadinya itu anak muda gimana enggak tahu oke masih ori semua ini belum cat-cat ulang ya masih warna cat asli ya temen-temen ya ini saya yang sukanya disini dan bagian remnya masih ori semua ya mungkin minta ganti central remnya terus sweet remnya ya masih ada semuanya masih komplit ya oke nih ya tuh dan yang saya tadi bilang saya paling suka itu enggak ada rembesan oli ya oke semuanya masih ori ya teman-teman nah ini ya yang saya bilang tadi ini tabung jangkramnya belakang ini saya perbagi aja ya kalian masih ori ya ini saya remnya cepat saya cepat kemarin ya karena seret oke ini ya saya lihatin tuh punya anisin namo si oli sinyal banget temen-temen saya suka oke udah ya oke lanjut nanti saya mau proses penggungkaran dan saya mau bongkar semua saya servis mesin semuanya ya nanti saya repen ulang ya atau cat ulang semuanya jadi cat standarnya kayak gimana karena bagian tepengnya tuh udah catnya udah kayak gitu ya udah budar ya oh iya saya lihatin dulu ya bagian ini ya tepeng-tepeng ya budi-budinya oke nah oke temen-temen nah ini ya ini bagian budi-budinya ini budi depan ya ini warnanya udah kayak gini ini masih ori sebenarnya ya katanya nanti saya jatuh ulang atau saya alis aja atau gimana ya nanti saya ya pokoknya jangan di skip ya videonya ya selesai sensinya masih ada sen kan kiri ya senjangan kiri ya temennya oke dan ini ini nih kepala ya pacok kepalanya terpecah yang bisa beliin nah sebelah sini juga apa masa yang betul namanya kromenya tuh yang buat pancarin cahayanya tuh udah rusak saya mungkin saya beliin refleksornya ya satu set cuma terlalu mahal ya kalau di online masih banyak ya temen-temen ya bagian bagasi depan ini kan kalau pada bagian tadi yang bagasi belakang sekecil ya nah ini kan ketambahan bagasi depan itu itu ada bedik ya untuk buat bawa-bawa makanan atau bawa-bawa ini ya casan atau apa ya ini ini bodinya ya oke teman-teman bodinya tuh udah gak budar oke ada saya jatuh ulang kalau budi ini saya ngebes jat-jatan ya kayak gini jatuh ulang tapi kalau yang mungkin teping ini ya mungkin ya saja lagi ya ya pokoknya nanti saya repain ulang semua saya jatuh ulang pokoknya sampai standarnya ya sampai jadi bagus oke itu terus bedirin temen-temen ya dan jangan di skip dan jangan lupa like ya dan subscribe ya ya oke ya kita terus bedirin temen-temen selesai selamat menikmati